bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya ya guys ya gimana kabar semua semoga sehat selalu amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada video kali ini saya akan berbagi informasi kembali kepada teman-teman semua terkait update-update terbaru yang ada di Arab Saudi khususnya di Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah jadi ada beberapa hal ada beberapa informasi terbaru yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah yang dimana insya Allah informasi ini bermanfaat bagi bapak-bapak ibu-ibu yang utama yang terutama bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh ya insya Allah amin amin ya rabbal alamin pertama informasi yang pertama adalah bahwasannya sekarang kalau hari jumat khutbah jumat yang ada di Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah itu memiliki translate ya bisa ditranslate menuju ke berbagai bahasa terutama bahasa Indonesia jadi pihak Arab Saudi sekarang sudah membuat translate khutbah jumat ke dalam bahasa Indonesia yang dimana caranya itu kita cari radio ya kita cari radio kemudian kita cari frekuensi untuk di Madinah frekuensi yang ada di Madinah itu 99.00 FM itu untuk Madinah ya Madinah itu frekuensinya adalah 99.00 FM masuk radio cari itu frekuensi kemudian untuk di Mekah frekuensinya itu adalah 90.50 FM masuk radio kemudian cari 90.50 FM jangan lupa pakai handset ya jangan lupa pakai handset saat mencari frekuensi tersebut itu yang pertama ya kemudian yang kedua informasi kedua adalah terkait air zam-zam jadi sekarang air zam-zam yang ada di Mekah Al-Mukaroma secara khusus keran-keran yang ada di luar pinggiran Masjidil Haram itu sekarang tidak dibuka 24 jam tidak dibuka 24 jam apa namanya waktu dibukanya itu enggak menentu kadang pagi kadang malam kadang sore intinya air zam-zam yang ada di pinggiran-pinggiran Masjidil Haram bukan di dalam ya kalau di dalam tetap ada paket serikan besar itu tapi kalau yang pakai keran yang ada di pinggiran Masjidil Haram itu sekarang tidak dibuka 24 jam saya enggak tahu kenapa mungkin sedang perbaikan dan lain sebagainya yang semoga saja nanti kedepannya bisa buka kembali 24 jam kemudian yang ketiga adalah di Arab Saudi itu tidak boleh menggunakan VPN ya tidak boleh menggunakan aplikasi tambahan berupa VPN itu dilarang keras sebab itu merupakan suatu apa namanya pelanggaran berat pelanggaran berat yang ada di Arab Saudi itu bisa dikena denda satu tahun penjara ataupun satu miliar rupiah berat itu yang namanya VPN sebab di Saudi ini kan Whatsapp itu di apa namanya di blog jadi enggak bisa kita guna enggak bisa kita nelfon enggak bisa kita nelfon ke Indonesia pakai Whatsapp kecuali harus menggunakan PPN kecuali harus menggunakan PPN cuman PPN disini itu sedang di blokir jadi pihak KJNI juga sudah menghimbau supaya lebih berhati-hati kemudian selanjutnya adalah terkait rawloh jadi tanggal 23 Desember 2023 kemarin ada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh bahwasannya untuk masuk rawloh itu hanya bisa satu kali dalam setahun jadi seseorang itu bisa masuk rawloh satu kali dalam setahun jika jika kalau daftarnya itu lewat aplikasi nusuk ya jadi kalau daftarnya lewat aplikasi nusuk maka hanya bisa satu kali dalam setahun akan tapi kalau rombongan grup dari trepel gitu kan apa namanya jemaah umroh yang dari trepel yang berbentuk grup itu bisa kapan saja tidak terkait tidak terikat dengan peraturan ini diadakan cara masuk rawloh itu ada dua pertama lewat nusuk kita serai ke aplikasi nusuk ya kita daftar di aplikasi nusuk kemudian yang kedua taserai yang dikeluarkan dari apa namanya trepel ya nah kalau yang dari nusuk ini pribadi ini satu kali setahun tapi kalau yang dari trepel kalau yang dikeluarkan dari trepel itu tidak terikat dengan peraturan ini bisa berkali-kali lah begitu kemudian selanjutnya itu yang terakhir khusus untuk musim haji ya khusus untuk musim haji bahwasannya nanti di Armina Arofah Mina dan juga Musdalipah kita bisa menggunakan sepeda listrik kita bisa menyewa sepeda listrik untuk transportasi Arofah Mina dan juga Musdalipah terutama saat ayam mutasrik di Mina ya 11, 12, dan 13 di Mina itu kan biasa orang jemaah haji itu bolak-balik dari Mina menunjukkan hotel kalau jalan kaki capek kalau pakai bis tidak bisa juga masuk bisnya sehingga sekarang PR Arab Saudi menyediakan sepeda listrik yang bisa digunakan disewa nanti pada saat musim haji jadi itulah beberapa informasi terbaru update informasi terbaru yang ada di Arab Saudi semoga bermanfaat dan jika bermanfaat jangan lupa like, share, dan juga subscribe biar saya tambah semangat untuk membuat informasi-informasi ataupun video-video terbaru terbaru terkait yang ada di Makkah dan juga Madinah oke teman-teman segitu dulu ya video dari saya semoga bermanfaat saya undur diri dan berterima kasih kepada semua teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye